Kapal Perang Dewa Kaisar Naga Jinyuan, berada di bagian selatan daratan selama beberapa hari, di sekitar enam wilayah. Cukup cepat, dan sangat tersembunyi. Adalah kapal mata-mata dan eyeliner yang tersebar di bagian selatan daratan. Tujuh hari kemudian, Senjian membawa enam kelompok penguasa elit dan orang kuat dari enam wilayah. Kenam kelompok masyarakat ini mempunyai ciri khasnya masing-masing. Beberapa dari mereka adalah keluarga terkenal, beberapa adalah keluarga pertapa, dan beberapa lagi adalah kekuatan di dunia. Di mata dunia, mereka punya pendukung sendiri, mereka tidak membentuk faksi, bagaimana tidak bisa dihubungkan bersama. Namun nyatanya, itu adalah enam bidak catur rahasia yang dikuburkan oleh Kaisar Naga Jinyuan. Setiap bidak catur sangat sederhana dan tidak dipamerkan. Bahkan kekuatan yang dihadirkan kepada dunia hanyalah puncak gunung es. Jika mereka menunjukkan kekuatan nyata, mereka sedikit lebih baik daripada yang ada di setiap domain. Dan sekarang, enam bidak catur rahasia, sebagai tanggapan atas panggilan Kaisar Naga Jinyuan, berkumpul di Senjuan untuk memenuhi misi mereka. Ada dua ribu dewa menengah, seribu dewa atas, lima puluh dewa bawah, tiga puluh dewa menengah, dan enam dewa atas. Ketika mereka memasuki Senjian, kekuatan Kaisar Naga Jinyuan berlipat ganda. Biarpun kita bertarung langsung dengan Liga Bansi, tidak ada masalah. Namun, Jinyuan Longdi tidak berniat melakukannya. Dia ingin pergi ke Gunung Tianhe terlebih dahulu untuk melihat seperti apa fondasi abadinya di Gua Misterius itu. Sebelumnya, Raja Dewa Asing di bawah komandonya telah mendengar kabar. Dikatakan bahwa para jenderal dan tentara Liga Wanyau semuanya kembali ke kota Wanyau, hanya menyisakan surga naga yang menjaga Gua Suanji. Seperti yang diketahui dunia, Longtian sedang menunggunya untuk bertarung dengannya. Ketika dia mendengar berita itu, Kaisar Jinyuan mencibir dengan nada menghina. Sekarang, dia akan pergi ke Gua Suanji untuk memenuhi keinginan Longtian. Dia ingin melihat betapa merajalelanya bintang yang sedang naik daun ini dalam beberapa tahun terakhir dan berani menantangnya, penguasa dunia. Sepuluh hari kemudian, di puncak gunung Bangau. Puncak gunungnya masih utuh, berdiri di tengah lautan awan putih, masih halus. Bahkan patung batu di puncak gunung dan pola susunan yang diukir di tanah tidak rusak sama sekali. Tepat di atas puncak gunung, bulan terang, besar masih tergantung di langit, berputar perlahan. Namun, samar-samar Anda bisa melihat ada sembilan tanda dangkal yang saling bersilangan di bulan terang, yang mengalir perlahan seperti sungai. Sua. Sebuah kapal dewa datang dari selatan dan mendarat di puncak gunung Bangau. Kaisar Nagajinyuan, mengenakan jubah emas dan mahkota dewa, memimpin dengan berjalan keluar dari kapal perang dewa dan berdiri di puncak gunung Bangau. Kemudian, 12 dewa superior dan 48 dewa menengah, dipimpin oleh sesepuh tanduk rusa, keluar dari kapal perang secara bergantian dan berdiri di belakang Kaisar Nagajinyuan. Semuanya mengikuti pandangan dengan Kaisar Nagajinyuan dan memandangi bulan cerah di langit. Dengan penglihatan 60 dewa yang kuat, kita dapat melihat bahwa bulan itu aneh. Kaisar Nagajinyuan mengerutkan kening dan mencibir di sudut mulutnya. Dia berkata, seperti yang diharapkan, binatang kecil itu benar-benar mengubah barisan besar di pintu masuk Dong Tian. Setelah mengamati bulan sejenak, lelaki tua bertanduk rusa itu berkata dengan tenang, itu hanya susunan dewa tingkat raja. Bahkan dengan beberapa pemikiran, susunannya tumpang tindih satu sama lain, tetapi tidak dapat menghentikan Kaisar Naga. Jika dia hanya memiliki cara ini, dia akan mengecewakan Kaisar. Kaisar Naga Jinyuan mencibir. Dia melihat kembali ke 60 dewa di belakangnya dan berkata sambil tertawa, sungguh konyol bahwa Kaisar membawa begitu banyak dewa dan raja untuk berurusan dengan generasi muda yang belum menjadi terkenal. Orang tua bertanduk itu dengan tenang menasihati, elang melawan kelinci, tetapi masih membutuhkan seluruh kekuatannya. Tentu saja, anak laki-laki itu bukanlah saingan Kaisar lama. Tapi kami ada hanya untuk mencegah dia melakukan konspirasi apapun. Jinyuan tidak berkata apa-apa lagi, sambil menunjuk ke bulan, dia memerintahkan, dalam satu hari, hancurkan susunan dewa. Sistagon tua menundukkan tangannya dan berkata, ya. Segera, dia membawa banyak dewa yang kuat untuk terbang ke langit, tersebar di sekitar bulan. Orang tua bertanduk rusak mengendalikan seluruh situasi, mengamati susunan Jiuku Tianhe, dan berpikir tentang solusinya. Sebelas dewa superior dan empat puluh delapan dewa menengah juga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mempelajari misteri penyegelan susunan. Setelah seperempat jam berdiskusi, mereka memutuskan arah dan metode untuk menghancurkan pertempuran. Itu masih merupakan Stagon tua yang memimpin situasi keseluruhan, memimpin sebelas dewa superior dan mengirimkan empat puluh delapan dewa menengah. Di bawah pengaturannya, banyak pemain senwang yang kuat mengatur sesuai dengan formasi, dan mulai memecah susunan dengan ritme dan keteraturan. Berdiri di langit yang tinggi, Kaisar Naga Jinyuan melihat semua ini dengan tatapan acuh-ta'acuh, memikirkan rencana selanjutnya dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran dipatahkan dengan tertib. Orang tua bertanduk rusak itu memang layak menjadi raja dewa dari sembilan alam. Kekuatan lelaki tua itu satu tingkat lebih tinggi daripada raja yang tidak disengaja dan raja naga. Di bawah kepemimpinannya, puluhan dewa dan raja bekerja sama untuk menghancurkan formasi Jiuku Tianhe. Orang-orang dapat dengan jelas merasakan bahwa sembilan tanda dangkal sungai langit yang dikenakan pada bulan terang secara bertahap melemah, dan kekuatan mereka juga melemah dengan cepat. Namun, kecepatan orang dalam memecahkan pertempuran masih terlalu lambat, dan pada dasarnya tidak mungkin menyelesaikannya dalam satu hari. Ketika waktunya tiba di malam hari, sebagian besar batas waktu hari itu telah berlalu, tetapi kemajuan dalam memecahkan susunan besar hanya setengahnya selesai. Kaisar Naga Jinyuan jelas tidak senang dan mengerutkan kening. Orang tua bertanduk rusak itu pandai mengamati kata-kata dan ekspresinya. Dia segera melihat bahwa Kaisar Naga sedang tidak enak badan. Dia segera meluangkan waktu untuk terbang ke Kaisar Naga Jinyuan. Dia memohon dengan suara rendah dan menjelaskan, mohon maafkan saya, yang mulia. Beberapa dari kami berasal dari luar negeri dan beberapa dari berbagai kekuatan. Kami terlalu asing satu sama lain. Kami tidak memiliki pemahaman diam-diam ketika kami bekerja sama, yang mengarah ke lambatnya menghancurkan pertempuran. Kaisar Naga Jinyuan meliriknya dan mencibir, jangan membuat alasan ini. Kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena kamu takut Kaisar akan marah. Dan kebenarannya adalah bahwa binatang kecil Long Tian memiliki pencapaian yang tinggi dalam susunannya. Bahkan jika itu hanya susunan dewa berkualitas tinggi tingkat raja, itu tidak kalah dengan susunan dewa terbaik. Ini, Stagon tua itu mencibir dan tidak berkata apa-apa. Saya tidak bisa menahannya. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, bisakah saya membantahnya? Nada suara Kaisar Naga Jinyuan rendah, di matamu, Kaisar ini keras kepala, tidak mau menghadapi kenyataan rakyat. Si Stagon tua dengan cepat menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Yang mulia Kaisar Naga memiliki pikiran yang luas dan penglihatan yang tinggi. Kaisar Naga Jinyuan melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, tidak perlu mengatakan itu Kaisar ini secara pribadi mengambil tangan dan menghentikan pertempuran denganmu. Tentu saja, lelaki tua bertanduk rusak itu tidak akan menolak, jadi dia terbang kembali ke langit bersama Kaisar Naga Jinyuan dan terus melemparkan dan menghancurkan susunannya. Dengan tambahan Kaisar Naga Jinyuan, Raja Dewa Puncak, efisiensi pemecahan susunan telah meningkat pesat dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. 3812 Akhirnya, pada akhirnya, susunan Jiuku Tianhe dipatahkan oleh banyak orang kuat. Kesembilan garis dangkal Tianhe yang melilit, bulan terang, semuanya telah menghilang. Dengan suara, klik formasi Jiuku Tianhe membuka celah dan meluas menjadi tiga sang. Stagon tua dan banyak dewa lainnya bergandengan tangan untuk memperkuat celah tersebut dan membuatnya tidak dapat disembuhkan. Setelah itu, Kaisar Naga Jinyuan membawa lelaki tua bertanduk dan banyak dewa untuk berjalan melewati celah barisan dan melangkah ke bulan yang cerah. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, sosok orang-orang perlahan-lahan ditelan. Pada saat berikutnya, kerumunan itu memasuki Gua Suanji secara bergantian dan terbang maju bersama Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan tidak terbang cepat. Ketika dia terbang melintasi langit, mata dan indra ketuhanannya menyapu untuk mengamati situasi di dalam gua. Pintu masuk batu kilangan batu dewa telah hancur, puluhan ribu mil telah menjadi reruntuhan, bumi masih menyisakan selokan dan lubang. Bahkan setelah setahun, kita masih bisa merasakan kekacauan di reruntuhan tersebut. Di beberapa lubang dan reruntuhan, Anda dapat melihat pecahan baju besi dan senjata Jin Long Wei. Meskipun sekelilingnya kosong dan sunyi. Namun, ketika melihat reruntuhan dan jejak di bumi, ia masih bisa membayangkan pemandangan tragis perang saat itu. Wajahnya menjadi semakin dingin, matanya semakin dingin, dan ada kemarahan serta gas mematikan yang membara di dadanya. Orang tua bertanduk rusak dan lebih dari lima puluh raja dewa semuanya merasakan kemarahan dan peluang membunuh Kaisar Naga Jinyuan, dan hati mereka menjadi berat. Mereka semua terbang melintasi langit, tanpa menyembunyikan nafas mereka sendiri, dan langsung menuju ke kedalaman gua. Sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat pecahan tanah dan reruntuhannya. Selokan besar dan lubang yang dalam seolah memberitahu orang-orang berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam perang pada saat itu dan situasi tragisnya. Bahkan Stagon tua dan lebih dari lima puluh dewa tidak pernah tinggal di Gua Suanji, apalagi para penjaga naga emas itu. Mereka akan tetap merasa sedih dan tertekan. Adapun Master Suanji Dong Tian, Jinyuan Longdi sangat sedih dan marah, dan matanya merah karena darah. Akhirnya, setengah jam kemudian, kerumunan itu menghentikan reruntuhan yang berjarak lebih dari seratus ribu mil. Reruntuhan ini sangat berantakan, dan sisa semangatnya sangat kaya. Lubang yang dalam, selokan, dan pasir kuning di seluruh daratan menunjukkan bahwa ini adalah medan perang utama. Namun, Kaisar Jinyuan yang pendiam tidak bisa lagi menahan amarah dan kemarahan di dalam hatinya. Dia menengada ke langit dan meraung, Long Tian. Liga Wanyau, Kaisar. Ini akan menghancurkanmu berkeping-keping dan menjadikanmu abu menjadi abu. Gendang telinga orang. Tapi semua orang bisa memahami suasana hati Kaisar Naga Jinyuan, dan juga bisa menebak bahwa reruntuhan itu dulunya adalah kuil Kaisar Naga Jinyuan. Tentu saja. Menunjuk ke reruntuhan seratus ribu li, Kaisar Jinyuan berkata kepada beberapa dewa di sekitarnya, dulu ada pegunungan yang disebut Pegunungan Jinlong. Itu adalah urat nadi super yang Ben dihabiskan selama beberapa tahun untuk mengumpulkan ribuan gunung dan memurnikannya. Hatinya. Itu agung dan agung. Ia dapat mengumpulkan kekuatan seluruh gua. Ini adalah tanah suci praktik kelas satu. Di pegunungan Naga Emas ini, para prajurit dan pengrajin di bawah Komando Kaisar menghabiskan ratusan bertahun-tahun membangun ribuan istana, gedung, dan rumah. Ada istana yang paling megah, ruangan yang paling tersembunyi dan kokoh, pemandangan yang paling elegan, bangunan dan taman yang indah. Sekarang, binatang buas dari Liga Bansi telah menghancurkan segalanya. Nada suara Kaisar Naga Jinyuan rendah dan wajahnya menyakitkan dan ganas. Orang-orang dapat merasakan betapa marah dan tertekannya dia, dan betapa dia membenci aliansi iblis. Stagon tua itu mengangguk sedikit, dan berkata dengan wajah serius, yang mulia, jangan khawatir, pemberontak pejabat dan pencuri aliansi Wanyao akan dihukum oleh surga jika mereka melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Arti kalimat ini, tidak diragukan lagi Kaisar Naga Jinyuan dianggap sebagai surga, dan Liga Wanyao dianggap sebagai pejabat yang tidak tertib. Dan seorang pencuri. Suasana hati Kaisar Naga Jinyuan menjadi sangat tenang, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan menggeram, tidak. Kaisar ingin membuat mereka frustrasi sebelum mereka dihukum oleh surga. Tentu saja melakukan yang terbaik untuk membiarkan Kaisar Naga memenuhi keinginannya. Kaisar Naga Jinyuan tidak lagi melampiaskan emosinya, melambaikan tangannya, dan memerintahkan, bagi menjadi enam tim, cari di seluruh gua misteri, temukan langit naga. Stagon tua dengan cepat mengatur agar 59 dewa dibagi menjadi enam tim dan mengirim mereka untuk mencari dari arah yang berbeda. Setelah enam tim pergi, lelaki tua bertanduk rusa itu tinggal bersama Kaisar Naga Jinyuan. Tidak ada orang lain selain dia. Hanya Stagon tua, yang dekat dengan hatinya, menghela nafas Kaisar Jinyuan. Tapi binatang buas longtian masih terlalu ganas. Bahkan istana dewa, yang dibangun dengan hati-hati oleh Kaisar, hancur total. Sekalipun Kaisar menghancurkan Liga Wanyau dan merebut kembali gua misterius itu, dibutuhkan ratusan tahun untuk memulihkan pemandangan megah tahun itu. Tanduk rusa tua itu bersandar sedikit dan menghiburnya. Yang mulia, Kaisar Naga, yakinlah bahwa Anda akan mengambil alih daratan Jinyuan lagi. Saya tidak tahu berapa banyak pengrajin terampil yang secara sukarela akan membangun kembali istana suci untuk Anda. Terlebih lagi, Anda telah memimpin daratan selama lebih dari 20 ribu tahun sebelum munculnya Liga Wanyau. Setelah ini, dalam puluhan ribu tahun mendatang, tidak ada kekuatan yang berani menantang Yang Mulia. Tidak peduli seberapa kuat dan arogan kekuatannya, akhir dari Liga Wanyau adalah contoh terbaik. Kata-kata ini, semuanya disebutkan di hati Kaisar Naga Jinyuan, dan suasana hatinya benar-benar tenang. Kemudian, mereka membicarakan beberapa hal lain dan membicarakan rencana rekonstruksi di masa depan. Tanpa disadari, satu hari berlalu, enam pasukan Senwang yang mencari Jitian Sing juga kembali ke Kaisar Naga Jinyuan satu demi satu untuk melaporkan hasil pencariannya. Laporkan kepada Yang Mulia Kaisar Naga. Kami tidak dapat menemukan jejak Longtian. Laporkan kepada Kaisar Naga, kami bertanggung jawab atas wilayah tersebut, tidak ada apa-apa. Katakan padaku. Kenam tim bertanggung jawab atas area yang berbeda dan mencari Gua Misteri dalam satu hari ini. Tapi sayang sekali mereka semua mendapatkan hasil yang sama, dan mereka tidak menemukan Longtian. Kaisar Naga Jinyuan segera mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah muram, bukankah surga naga ada di Gua Misterius? Apa yang Anda tanyakan sebelumnya tidak benar. Dela yang unggul dengan cepat menganggup dan mengambil kesempatan untuk menyanjung. Mahkota Kaisar Naga masuk akal. Apa itu Langit Naga? Beraninya kamu tinggal di sini sendirian dan menunggu kembalinya Kaisar Naga? Dari sudut pandang bawahannya, pasti dia sengaja menyebarkan berita bohong untuk menyihir masyarakat. Faktanya, dia telah melarikan diri dari Gua Misterius dan bersembunyi di Kota Iblis. Orang tua bertanduk rusak itu merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, berita itu belum tentu salah. Kekuatan Hari Naga tidak begitu baik, bahkan jika dia meninggalkan Gua Misterius itu dengan tenang, tidak ada yang tahu. Pergi sebentar. Kaisar Naga Jinyuan mengangkat alisnya dan mencibir, kalau begitu kita akan tinggal di sini dan menunggu dia kembali dan mati. 3813. Mendengar perkataan Kaisar Naga Jinyuan, banyak dewa memahami maksudnya. Ini untuk berkemah dan menetap di Gua Suanji, lalu mengatur jebakan dan penyergapan, dan menunggu langit Naga keluar dari jaring casting. Beberapa dewa tinggi dengan pikiran fleksibel, melayani pikiran Kaisar Naga, segera mengatur agar bawahannya membangun istana untuk tempat tinggal sementara Kaisar Jinyuan. Tetapi lelaki tua bertanduk rusak itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dan menegur Kaisar Naga Jinyuan, yang mulia, ini tidak pantas. Mata banyak dewa terfokus pada lelaki tua bertanduk itu. Kaisar Naga Jinyuan juga memandangnya dan bertanya, ada apa? Pria Tuastagon itu mengelus janggu coklatnya dan perlahan menjelaskan, saya bisa memahami suasana hati yang mulia. Sejak dia kembali ke rumah, dia tentu saja tidak ingin pergi lagi, dan bahkan ingin mulai membangun kembali rumahnya. Namun, tidak ada apa-apa di sini, dan tidak ada gunanya tinggal sementara. Apalagi musuh besar Liga Wanyau belum terlenyapkan. Jika kita tetap di sini, kita akan berada dalam posisi pasif. Awalnya keunggulan kita terletak pada aksi gelap, maju dan mundur dari hati, fleksibel dan dapat diubah. Jika kita tetap di sini, kita akan ditempatkan dalam terang, dan inisiatif akan kembali ke tangan Liga Wanyau. Mendengar ini, Kaisar Longdi mengerutkan kening dan merenung, mempertimbangkan pro dan kontra. Banyak dewa juga merasa masuk akal dan mau tidak mau mengangguk. Kaisar Naga Jinyuan memang merasa nostalgia dan merindukan pemandangan bekas istana kekaisaran, jadi dia menggerakkan pikirannya untuk tetap tinggal. Sekarang, setelah mendengarkan nasihat lelaki tua tanduk, saya menganggapnya sangat masuk akal, jadi saya menyerah. Yah, seperti yang kamu katakan, kami akan mundur dari gua misterius itu dan terus bertindak dalam kegelapan. Jinyuan Longdi mengangguk setuju dan berkata dengan nada bermartabat, dibandingkan dengan membangun kembali tanah air kita, memberantas Liga Wanyau adalah tugas yang paling mendesak. Selanjutnya, Kaisar akan terus menghubungi pasukan setia dan memperluas kelompok pengaruhnya. Pada saat yang sama, Anda harus menanyakan berita dari banyak sisi dan memperhatikan tren Liga Wanyau. Setelah kita memasuki kota Wanyau dan menghancurkan Liga Wanyau, Kaisar akan mengungkapkan identitasnya dan mengumumkan hasilnya kepada jutaan orang. Selanjutnya, Kaisar Naga Jinyuan punya rencana dalam pikirannya. Banyak dewa menganggap hal itu mungkin dilakukan, dan mereka semua memuji kebijaksanaan Kaisar. Di barat laut benua Singyuan, berada di wilayah salju hijau. Mengubur pedang langit itu seperti sentuhan cahaya hitam, berlari melintasi langit yang tinggi. Ketika Ji Tianxing meninggalkan Gua Singyuan, dia ingin kembali ke Gua Suanji dan terus berlatih dalam pengasingan, menunggu kembalinya Kaisar Naga Jinyuan. Namun, dalam proses perjalanannya, dia tiba-tiba waspada dan bereaksi dengan susunan Ji Uku Tianhe. Melalui barisan yang dia tinggali di barisan besar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Naga Jinyuan telah kembali. Selain itu, Kaisar Naga Jinyuan juga mengambil lusinan Shen Wang yang kuat, yang memecahkan susunan Ji Uku Tianhe. Ji Tianxing tidak dapat mengetahui dari mana lusinan dewa yang kuat itu berasal, apa identitas dan tingkat kekuatan mereka. Tapi dia sangat yakin Kaisar Naga Jinyuan telah kembali ke Singyuan, tapi dia bahkan tidak mendengar kabar apapun. Terlihat dari kedalaman pemerintahan kota yang cukup toleran. Artinya, Kaisar Naga Jinyuan pasti sudah bersiap. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat di bawah komandonya untuk memberantas Liga Wangyao. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing segera berubah pikiran dan berhenti pergi ke Gua Suanji. Dia berbalik dan bergegas ke Kota Wangyao. Dia sendirian. Jika dia pergi ke Gua Suanji, dia akan mati. Yang terpenting, dia harus kembali ke Kota Wangyao, melakukan penempatan dan persiapan yang sesuai, dan bersiap menghadapi serangan balik Kaisar Naga Jinyuan. Akibatnya, dalam perjalanan kembali ke Kota Wangyao, dia telah mengirimkan pesan kepada Kepala Urusan Dalam Negeri dan Pelindung Dharma tentang kembalinya Kaisar Naga Jinyuan. Pada saat yang sama, dia masih dalam proses pemanggilan, menanyakan tentang tanggal kembalinya Raja Dewa Luo. Dia sebelumnya telah memanggil dan bertanya kepada Kepala Bagian Dalam, dan mengetahui bahwa Raja Dewa Luo akan segera kembali ke Kerajaan Naga. Hitung waktunya, dan sekarang saatnya Raja Luo kembali ke Negeri Bintang. Setelah beberapa saat, Kepala Bagian Dalam dan Pelindung Dharma Kiri dan Kanan mengirim pesan kembali ke Jitiansing. Setahun yang lalu, Liga Wangyao mengontrak pertahanannya dan mengumpulkan pasukan elitnya untuk membangun pertahanan di sekitar Kota Wangyao, menunggu kembalinya Kaisar Naga Jinyuan. Oleh karena itu, kini tiba-tiba mendengar kabar kembalinya Kaisar Naga Jinyuan, Liga Wangyao tidak akan panik. Semuanya berjalan sesuai rencana, mengubah tatanan depan dan memperkuat lingkaran pertahanan. Respons tenang kota Wangyao membuat Jitiansing merasa sedikit nyaman. Namun, Kepala Rumah membalas suratnya, namun dia mengerutkan kening, bingung dan khawatir. Kepala Bagian Dalam memberitahunya bahwa pemimpin Luwu memang kembali ke Kerajaan Naga, tetapi dia tidak kembali ke Kota 10.000 Setan. Bahkan saat ini, pemimpin Luwu kehilangan berita dan kontak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Berita ini membuat hati Jitiansing terangkat, semakin khawatir dan cemas. Bahkan kecepatan kembali ke Kota Wangyao telah dipercepat 3 poin. Raja Dewa Luwu belum kembali. Dia harus kembali ke Kota Wangyao secepat mungkin dan mengambil alih langsung. Hanya dengan cara ini, tidak lama setelah Kaisar Naga Jinyuan memimpin pasukannya untuk membunuh, dan Kota Iblis dapat melawan. Di langit dan lautan Kerajaan Naga yang tak berujung, ada juga 5 benua. Jika medan seluruh Kerajaan Naga disajikan pada peta, kita dapat melihat bahwa Benua Sinyuan berada di tengah. Empat benua lainnya terletak di arah Tenggara, Timur Laut, Barat Daya dan Barat Laut Benua Sinyuan. Kelima benua tersebut tidak terhubung. Mereka dipisahkan oleh langit dan lautan yang luas dan misterius. Jika bukan karena raja yang kuat, sulit untuk dilintasi. Di barat Laut Benua Sinyuan, di ujung lain lautan langit yang tak berujung, terdapat benua yang sama luas dan kayanya disebut Benua Heilong. Ini adalah tempat lahir dan kampung halaman warga negara Heilong. Sejak zaman kuno, benua ini telah dikuasai oleh Kaisar Naga Hitam. Sejauh ini, selama lebih dari 20 ribu tahun, benua Naga Hitam telah mengalami banyak turbulensi, namun posisi penguasa selalu stabil. Penguasa dari benua lain selalu misterius dan rendah hati, dan tidak muncul selama ratusan ribu tahun. Tapi benua Naga Hitam tidak sama, Kaisar Naga Hitam ini adalah alien. Dia jarang berlatih dalam pengasingan selama ratusan atau ribuan tahun. Dia akan muncul di hadapan dunia hampir setiap seratus tahun. Ia sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan status penguasa sehingga menimbulkan perbincangan orang. Misalnya, inkarnasi putra bangsawan melakukan perjalanan ke daratan, membunuh orang kaya untuk membantu orang miskin dan memperbaiki keluhan masyarakat. Contoh lainnya adalah dengan tiga atau lima orang kepercayaan, mereka menyamar dan berkunjung secara pribadi. Mereka menunjukkan belas kasihan di mana-mana, dan menggelar drama pernikahan yang menyentuh. Hobi ini menyebabkan istri dan selirnya berada di haremnya, dan anak-anaknya sangat banyak sehingga mereka dapat membentuk tim yang terdiri dari ribuan orang. Selain itu, ia sering berpura-pura menjadi orang tua yang terhormat dan pergi ke masyarakat untuk mencerahkan anak-anak miskin yang memiliki bakat luar biasa tetapi berstatus buruk. Singkatnya, Kaisar Naga Hitam selalu ingin mencoba sesuatu yang menarik dan tidak pernah peduli dengan hegemoninya. Seluruh benua Naga Hitam penuh dengan tokoh dan legendanya. Dia aktif seperti Kaisar Naga Palsu. 3814. Gua Kaisar Naga Hitam berada di Gua Berbintang yang terkenal. Gua yang indah dan kaya sumber daya ini terletak di sebelah timur Benua Naga Hitam. Gua Berbintang sejuta mil itu seperti bola kristal transparan besar, melekat pada penghalang ruang angkasa Kerajaan Naga. Tempatkan diri Anda di Gua Berbintang, di bawah kaki Anda terdapat lautan awan putih yang luas, serta langit biru Kerajaan Naga. Dan di atas adalah langit ekstrateritorial yang gelap, terdapat ratusan juta titik cahaya bintang, bintang perak yang tak terhitung jumlahnya. Lingkungan istimewa seperti itu mirip dengan Gua Makan Bintang milik masyarakat Tauti. Namun Gua Berbintang ini memiliki wilayah yang lebih luas, pemandangan yang lebih indah, dan sumber daya yang lebih melimpah. Gua ini penuh dengan gurun dan gurun, bercampur dengan sejumlah besar gunung tandus yang berisi urat bintang. Gua Berbintang tidak demikian, ada gunung dan sungai hijau, ada ribuan pohon dan bunga. Kekuatan bintang yang sangat kuat menyuburkan gua ini dari zaman dahulu hingga saat ini, membuat banyak gunung menjadi gunung bintang perak. Dan kekuatan yang sangat keji, akan mengembun menjadi cairan roh, dari waktu ke waktu di bawah hujan lebat. Air hujan yang terkumpul dari cairan supranatural mengalir di dalam gua, dan akhirnya menyatu menjadi sungai dan danau yang berwarna-warni. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada bahan-bahan alami dan harta karun di mana-mana di gua berbintang. Jika Anda menggali beberapa batu di gunung, Anda bisa mendapatkan batu berharga dan batu giyok berharga di kerajaan naga. Melihat seluruh benua naga hitam, tidak ada surga yang bisa dibandingkan dengan gua berbintang. Bahkan di antara ratusan gua di seluruh kerajaan naga, kemegahan dan kekayaan sumber daya gua berbintang termasuk yang terbaik. Inilah salah satu hal yang dibanggakan kaisar naga hitam. Saat ini, kedalaman gua berbintang. Di istana berlapis emas yang sakral dan indah. Ratusan penjaga naga hitam berbaju besi emas menjaga sekeliling istana suci. Di aula istana yang luas dan mewah, suasananya tenang dan damai. Hanya ada dua orang yang duduk berhadapan di kedua sisi meja giyok. Di atas meja giyok terdapat sembilan jenis buah-buahan langka, sepoci teh giyok roh yang luar biasa, dan pedupaan perunggu sederhana, yang penuh dengan asap yang menyegarkan. Duduk di sisi selatan meja giyok adalah seorang lelaki tua jangkung kurus berpakaian hitam. Dia memiliki rambut hitam ungu panjang. Napasnya suram dan dingin, dan matanya ungu. Ketika dia melihat lebih dekat, dia memiliki sembilan murid, yang sangat misterius dan aneh. Jika tetua Liga Wanyau ada di sini, dia akan mengenali lelaki tua murid ungu, dan dia akan menjadi pemimpin aliansi Luou. Pada saat ini, para tetua dan pelindung Dharma dari aliansi iblis semuanya cemas dan kehilangan jejak serta berita dari pemimpin aliansi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin mereka sedang minum teh di gua berbintang di benua naga hitam. Duduk di hadapan Raja Dewa Luou adalah seorang pria paruh bayar berjubah merah. Dia tidak duduk tegak seperti Dewa Raja Luou, tetapi berbaring telentang dengan satu tangan menopang tubuhnya dan tangan lainnya memegang secangkir teh. Jubah merahnya tidak rapi sama sekali. Badannya tertutup miring, dan garis lehernya masih terlibat. Bahkan rambut hitamnya juga tersebar, menutupi dahi tanduk naga. Tidak ada sanggul dan mahkota giyok di bagian atas kepala, hanya cambuk ekor kuda yang diikat begitu saja, yang membuatnya sangat tidak rapi. Dengan kata elegan, gratis dan mudah, sinis. Khususnya, poninya yang berantakan, membuat wajah tampan hingga mengerikan, lebih meyakinkan. Pria parubaya berkebangsaan naga yang tampan dan tidak terkendali ini adalah penguasa benua naga hitam, kaisar naga hitam yang tidak melakukan apapun. Inti dari tidak berbisnis tercermin secara tajam dan jelas saat ini. Manusia ular, kamu sudah sibuk selama ratusan tahun, tapi kamu belum menemukan tulang belulang orang tuamu. Kaisar naga hitam memutar buah dewa dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya beberapa kali, dia memandang dewa Raja Luo dengan curiga, dan bertanya dengan samar. Raja Dewa Luo Sen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Kaisar naga hitam mendecahkan bibirnya, dan wajahnya penuh penyesalan. Dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras untuk menemukan tulang-tulangnya secepat mungkin. Pada saat itu, saya harus bertanya kepadanya secara langsung apa yang dia sadari sebelum dia meninggal, dan dia menghilang dengan tenang. Dia tidak bisa berpikir tentang itu, tapi dia hanya memberitahuku separuh ceritanya. Aku telah terjerat selama ribuan tahun, dan aku masih belum bisa menemukan jawabannya itu tidak akan berhasil. Betapa tidak berterima kasihnya orang tua itu. Raja Dewa Luo tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menunjukkan senyum masam. Dia sangat menghormati tuan-tua, mencari kerangka tuan-tua juga untuk menyelesaikan satu-satunya keinginan dan obsesi. Namun kata-kata ini dari mulut Kaisar Naga Hitam, selalu tampak ringan dan santai, orang-orang merasa tidak nyaman. Untungnya, Raja Luo menyadari amarah Kaisar Naga Hitam dan hubungan antara Kaisar Naga Hitam dan tuan lamanya. Jika orang lain berani menggoda seperti ini, Raja Dewa Luo akan mematahkan lehernya. Pihak lain. Keduanya terdiam. Di aula, hanya suara Kaisar Naga Hitam yang menggunyah buah kering yang terdengar klik-klik. Setelah beberapa saat, Raja Dewa Luo berkata, ada masalah besar yang harus aku tangani saat aku kembali kali ini. Oh! Kaisar Naga Hitam mengangkat alisnya, menyipitkan mata ke arahnya dan bertanya, katakan padaku, apa yang lebih penting daripada mencari tulang lelaki tua itu? Tuan kecil telah kembali, kata Tuan. Ah! Kaisar Naga Hitam tertegun sejenak dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Segera, dia dengan cepat mengunyah buah kering di mulutnya, menelannya utuh, dan bertanya, maksudmu bocah longtian? Apakah dia masih hidup? Petik 2. Raja Dewa Luo Yan mengerutkan kening dan menjelaskan, Tuan kecil telah berlatih di dunia ilahi selama lebih dari seribu tahun dan kembali ke kerajaan Naga satu setengah tahun yang lalu. Yang pertama adalah mengunjungi Tuan Tua dan yang lainnya adalah menemukan putranya. Petik 2. Petik 2. Tanda tanya 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 tanya. Kaisar Naga Hitam membelalakan matanya dan ekspresinya menjadi semakin indah. Bukan saja anak laki-laki itu tidak mati, tetapi dia juga memiliki seorang putra. Batuk. Selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa alasan mengapa orang tuamu tidak dapat memikirkannya adalah karena anak laki-laki longtian meninggal. Raja Luo mengabaikannya, kata-kata dan melanjutkan dengan mengatakan, saya menciptakan kekuatan di tanah Xing Yuan, yang disebut Liga Wanyao. Setelah Tuan kecil bertemu dengan saya, saya membawanya kembali ke Liga Iblis. Namun, dia berselisih dengan Kaisar Naga Jin Yuan, yang mana mengancam posisi Suan Ji Dong Tian. Oleh karena itu, Liga ini dan Suan Ji Dong Tian mengalami konflik, saya dan inkarnasi Kaisar Naga Jin Yuan mati bersama. Ketika Tuan kecil marah, dia memanfaatkan ketidakhadiran Kaisar Naga Jin Yuan dan menghancurkan misterinya gua untuk merebut posisi Tuan. Mata Kaisar Naga Hitam melebar lagi dan wajahnya penuh keheranan. Hei, dia kulit ular, kekuatan apa anak itu? Baru saja kembali ke Kerajaan Naga dan melakukan banyak pekerjaan. Apakah kamu merobek sarang lama Kaisar Naga Emas? Dia tidak terlihat begitu marah pada waktu itu. Raja Dewa Luosen mengerutkan kening lagi dan terpaksa mengabaikan kata, kulit ular. Dia tahu bahwa ini adalah mantra Kaisar Naga Hitam, jadi dia tidak peduli, dan kemudian berkata, kekuatan Tuan kecil setara dengan milikku. 3815. Hebat, sungguh menakjubkan, Naga kecilku. Mata Kaisar Naga Hitam yang bersemangat bersinar dan bertepuk tangan memuji. Kaisar Naga selalu memandang rendah kita. Lao Su sudah lama tidak senang padanya, tapi dia tidak menemukan orang yang tepat untuk menghadapinya. Saya tidak menyangka Xiao Long Tian memberikan kontribusi besar pada roh jahat Lao Si. Raja. Dewa Luo tidak mengubah wajahnya dan melanjutkan, Tuan Muda lebih unggul dari yang biru, dan memenuhi syarat untuk mengambil alih jubah Tuan Tua. Namun, posisi penguasa di Tanah Tianlong telah diberikan kepada Kaisar Naga Beiming. Oleh karena itu, saya setuju dengannya jika dia ingin memenangkan posisi Tuan. Namun, kami memiliki perselisihan tanpa akhir dengan Kaisar Naga Jinyuan. Sekarang saatnya Kaisar Jinyuan kembali untuk membalas dendam. Saya khawatir tentang keselamatan Tuan kecil. Kaisar Naga Hitam mengerutkan kening dan bertanya sambil tersenyum, kamu atau Long Tian bukanlah lawan Kaisar Naga Mas, tetapi kalian berdua bergandengan tangan, seharusnya ada tidak masalah. Anda datang kepada saya hari ini untuk meminta saya membantu Anda menghancurkan Kaisar Naga Mas. Petik 2 Prestasi Tuan kecil di masa depan pasti tidak kalah dengan Tuan Tua, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Hanya saja usianya masih terlalu muda dan keahliannya masih dangkal. Saat ini, terlalu berbahaya bagi dia untuk melawan Kaisar Naga Jinyuan. Sebelum dia selesai, Kaisar Naga Hitam melambaikan tangannya dan memotongnya. Selain itu, Kaisar Naga Hitam juga berhenti bercanda dengan ekspresi serius yang jarang terjadi dan berkata, Manusia Ular, kamu tidak mengetahui sesuatu, tetapi orang tuamu mengetahuinya. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan secara detail, kita tidak bisa saling membunuh di antara lima Kaisar Naga. Jangan percaya, kita semua mengambil sumpah surga. Tidak mungkin bagiku untuk membantumu membunuh Kaisar Jin Long. Jika Long Tian bisa membuat masalah, kamu harus menanggung akibatnya. Konsekuensinya, aku tidak bisa membantumu. Melihat nada dan sikap Kaisar Naga Hitam yang sangat tegas, mata Dewa Raja Luo agak suram. Tapi setelah berpikir dua kali, dia punya ide. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, Kamu salah paham. Aku tidak memintamu untuk membunuh Kaisar Naga Emas, tapi untuk membantu melindungi Tuan Kecil. Tuan dan pelayan kita akan berurusan dengan Kaisar Naga Jin Yuan, tapi tolong bantu untuk menekan Kaisar Naga Emas. Arrai, baik dalam terang atau gelap, lindungi Tuan Kecil lebih banyak. Itu tidak akan membuatmu melanggar sumpahmu. Kaisar Naga Hitam menggosok dagunya dengan satu tangan, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menganggup dengan asenyum. Hanya saja saya sudah bosan selama puluhan tahun, dan saya bosan bermain di benua Naga Hitam, jadi saya akan pergi ke negeri sumber bintang. Baru. Kemudian Raja Dewa menunjukkan senyuman dan segera bangkit dan membungkuk kepada Kaisar Naga Hitam. Terima kasih banyak atas bantuan Kaisar Naga Hitam. Baik lelaki tua maupun Tuan Muda akan mengingat kebaikan ini. Kaisar Naga Hitam melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, jangan terlalu sopan. Anak laki-laki itu memiliki nafsu makanku. Aku tidak ingin melihatnya mati muda. Selain itu, bahkan demi orang tuamu, aku akan berusaha membantu. Senyuman Dewa Raja Luo menjadi semakin hangat. Dia berkata, Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aku tidak tahu apakah kamu akan ikut denganku atau... Kaisar Naga Hitam dengan cepat menjawab, kamu kembali untuk menangani masalah ini dulu, dan aku akan pergi. Aku akan pergi nanti. Aku harus memikirkan bagaimana cara mengejutkan anak itu. Raja tidak banyak bicara, dan dia akan pergi setelah memberi hormat. Melihat dia mendekati gerbang ola, Kaisar Naga Hitam tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Hei, manusia ular, satu pertanyaan lagi untukmu. Wang Luo berkata, Tolong hentikan. Kaisar Naga Hitam mengusap dagunya dan bertanya dengan nada main-main dan tersenyum, katakan sejujurnya, apakah anak laki-laki Longtian itu adalah anak haram dari orang tuamu? Raja Dewa Luo segera mengerutkan kening, dan wajahnya dipenuhi air mata dan tawa. Kaisar Naga Hitam, kamu menanyakan pertanyaan ini berkali-kali seribu tahun yang lalu. Terlebih lagi, kamu telah menanyakan tuan tua itu berkali-kali di hadapannya, dan tuan tua itu selalu menjawabmu. Warna ingatan, dan masih berkata sambil tersenyum, meskipun Lao Tianlong selalu menyangkalnya, saya selalu berpikir saya tidak mempercayainya. Apakah dia terlalu baik untuk langit naga? Terlebih lagi, dia menamainya Tianlong dan menamainya Longtian. Bukankah dua kata itu terbalik? Jika bukan karena ayah dan anak, siapa yang akan mempercayainya? Raja Dewa Luo semakin tidak bisa tertawa dan menangis. Dia hanya bisa menjelaskan, Kaisar Naga Hitam, Anda tidak boleh berspekulasi dengan bodoh. Sebenarnya tidak demikian. Kaisar Naga Hitam masih tidak mempercayainya. Dia meringkuk bibirnya dan berkata, Tianlong tua telah melajang sepanjang hidupnya, dan tiba-tiba seorang bajingan keluar. Itu tidak akan pernah diakui. Tapi itu bisa dimengerti. Bahkan jika hal semacam ini menimpaku, aku juga akan melakukannya. Sebelum dia selesai, Raja Dewa Luo berkata dengan nada meremehkan, tidakkah kamu mengakuinya? Jangan menipu dirimu sendiri. Ada banyak orang di haremu. Ada lebih dari seribu anak. Apa yang tidak bisa kamu akui? Yah, memang begitu. Kaisar Naga Hitam tidak berkata apa-apa selain menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Raja Dewa Luo berhenti berbicara dengannya, melambaikan tangannya dan meninggalkan Aula. Di gerbang Aula Utama, seorang pria parubaya dengan tiga kaki dan baju besi emas membungkuk padanya dan meninggalkan kuil bersamanya. Pria berkaki tiga dengan baju besi emas adalah seekor gagak emas berkaki tiga dari sembilan tingkat di Kerajaan Tuhan. Namun dia bukanlah manusia dengan banyak bintang dan gua, melainkan pengikut Dewa Raja Luo, yang pernah aktif di wilayah bintang tertentu di luar wilayah tersebut. Kali ini, Raja Dewa Luo kembali dari luar negeri dan membawanya kembali ke Kerajaan Naga. Di masa depan, ketika berhadapan dengan Suanji Dong Tian dan Jinyuan Long Di, mereka juga dapat membantu. Adapun asal-muasal burung gagak emas berkaki tiga ini ceritanya panjang, namun masih ada beberapa liku-liku. Faktanya, di akhir zaman kuno, hitam kemasan berkaki tiga ini hidup di Kerajaan Naga. Saat itu, dia adalah seorang tetua keluarga Jin Wu. Karena kehancuran klan Phoenix, orang Jin Wu telah menjadi hukuman Tuhan, dan mereka berada dalam situasi yang sulit. Untuk menghindari bencana dan bencana, gagak emas berkaki tiga melarikan diri dari Kerajaan Naga, jauh dari langit bintang terluar, dan berakar di wilayah bintang tertentu. Setelah lebih dari 20 ribu tahun penghematan dan pengembangan, Jin Wu berkaki tiga ini juga telah menciptakan kekuatan besar dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh wilayah bintang. Namun sayang sekali dia dikalahkan oleh lawan yang lebih kuat dan berbahaya dalam pertempuran memperebutkan penguasa wilayah bintang. Sejak itu, Tuhan telah menjadi buronan kekaisaran di seluruh wilayah bintang, dalam situasi yang sangat berbahaya. Kebetulan beberapa ratus tahun yang lalu, Raja Luo memasuki wilayah bintang untuk menyelidiki berita kaisar Feng Tianlong. Keduanya bertemu secara kebetulan, dan Raja Dewa Luo membantunya keluar dari bahaya beberapa kali, dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat. Setelah itu, gagak emas berkaki tiga mengikuti Raja Dewa Luo dan membangun kekuatan secara diam-diam. Tentu saja, Raja Luo tidak berusaha menduduki posisi penguasa alam bintang untuk menciptakan kekuatan di langit berbintang ekstrateritorial. Dia hanya memfasilitasi penyelidikan berita kaisar Feng Tianlong dan mengumpulkan lebih banyak talenta yang tersedia. 3816. Raja Dewa Luo meninggalkan gua berbintang bersama pria berkaki tiga. Di ruang teh yang luas, kaisar hitam masih minum teh. Namun, senyuman dan tatapan sinisnya menghilang. Sebaliknya, ada tampilan yang tenang dan penuh perhatian. Tidak ada orang lain di aula, dan ada penjaga paling setia di luar. Di sini, dia tidak takut menguping. Dia sangat santai dan nyaman. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Orang tua Tianlong, kamu selalu menjadi yang paling jelas dan paling dihormati di antara kami berlima. Tetapi ketika kamu sekarat, kamu meninggalkan pertanyaan besar kepada kami. Bagaimana menurut Anda? Apa yang telah Anda pelajari? Apakah jalan surga memberi Anda petunjuk? Atau apakah Anda melihat jawabannya? Mengapa Anda tidak dapat memikirkannya dan menemukan cara untuk menjadi picik? Bukankah itu bagus? Untuk hidup, Anda masih memiliki lebih dari 60 ribu tahun hidup. Long Tian anak itu sangat baik, tapi saya tidak mengerti bagaimana dia membiarkan Anda menyukai dan menghargai sejauh itu. Tidak heran jika kita semua curiga bahwa dia adalah anak haram Anda nak. Kami tidak dapat memahami latihanmu. Kaisar Naga Hitam berkata banyak pada dirinya sendiri, dan alisnya semakin erat. Setelah sekian lama, sepertinya dia sudah mengambil keputusan, dan alisnya mulai meregang. Yah, memanfaatkan kembalinya Long Tian kali ini, aku akan mengamati dan mempelajarinya dengan cermat untuk melihat apa yang istimewa dari dia. Aku harap misteri di hatiku dapat terpecahkan melalui dia. Kaisar Naga Hitam menghela nafas, dan lalu dia melambaikan kotak diok itu dan meninggalkan Ola. Sesaat kemudian, dia kembali ke kamar tidurnya dan memanggil pelayan untuk mendandaninya. Kali ini ke daratan Sing Yuan, menurut konvensi, kami masih harus berdandan. Apa identitas yang baik? Matahari terbenam dan malam tiba. Kota Wanyao, yang tampak tenang di permukaan, sebenarnya bermartabat dan dijaga ketat. Dengan kota Wanyao sebagai pusatnya, dalam jarak 1 juta mil, total 5 garis pertahanan diatur, dengan ratusan pengintai tersebar. Dan seluruh perairan gelap, juga di bawah kendali Liga Wanyao, berada dalam ketegangan dan kewaspadaan. Sistem intelijen Liga Wanyao telah beroperasi penuh. Begitu sejumlah besar Raja Dewa kuat di perairan gelap, aliansi iblis akan mengetahuinya untuk pertama kalinya. Di kota Wanyao, ini adalah istana eksklusif pemimpin aliansi. Ji Tianxing telah kembali dan duduk di kursi ruang kerja, mendengarkan laporan kepala urusan dalam negeri dan sesepuh. Seperempat jam yang lalu, kepala dalam negeri melaporkan pengerahan kota Wanyao, serta rencana tanggap jika terjadi keadaan darurat. Bulan Hati Rubah Tua Besar melaporkan situasi di sekitar aliansi Wanyao, serta tata letak benua sumber bintang. Setelah mendengarkan laporan mereka, Ji Tianxing menganggupkan kepalanya untuk menyatakan kepuasannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di tahun ini, Anda telah membuat begitu banyak pengaturan dan pengaturan, dan bahkan waktu untuk penyembuhan lebih sedikit. Saya akan menyimpan jasa dan kesulitan Anda dalam pikiranku. Pengurus rumah tangga dan Huqsinyu dengan cepat memberi hormat dan berkata, adalah tugas kita untuk berbagi kekhawatiran dengan tuan kecil. Kita tidak berani mengambil pujian. Kedua belah pihak saling bertukar sapa dan bertanya tentang situasi terkini. Kemudian, manajer rumah dan Huqsinyu bersantai dan mengobrol dengan Jitian Sing. Meskipun pemimpin aliansi belum kembali, tuan kecil telah dapat kembali dan mengambil alih kota iblis sendiri. Sekarang tentara telah memutuskan. Tuan kecil, saya selalu tidak mengerti bahwa semua bidak catur dan pasukan di bawah Kaisar Jinyuan telah ditangani oleh kami. Dia kembali ke benua Singyuan dengan tenang kali ini. Dia tidak merilis berita apapun, dan tidak ada yang mengambil berinisiatif untuk bergabung dengannya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan lusinan dewa di sekelilingnya? Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, sebenarnya, ini semua adalah harapan raja ini. Kaisar Naga Jinyuan telah beroperasi di daratan Singyuan selama lebih dari 20 ribu tahun. Apakah begitu mudah untuk dihancurkan? Kekuatan dan kekuatan yang dihilangkan oleh Liga seharusnya hanya menjadi bagian dari bidak caturnya. Pasti ada beberapa bidak yang tersembunyi sangat dalam, kami tidak mengetahuinya. Setelah jeda, dia menambahkan, selain itu, Kaisar Naga Jinyuan telah berada di luar wilayah selama hampir seribu tahun, dan mungkin aktif di beberapa wilayah bintang. Dengan kekuatan dan kemampuannya, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan sejumlah dewa dan raja yang kuat di luar wilayah tersebut. Meskipun demikian, Direktur Dalam Negeri dan Huxinyu belum pernah ke kawasan bintang asing. Namun, mereka juga mendengar dari Lord Luo bahwa kawasan bintang 9 itu sangat luas, dan setidaknya terdapat puluhan ribu dunia besar dan kecil. Di dunia itu, belum ada raja puncak, tetapi jumlah dewa biasa lebih banyak daripada kerajaan naga, untuk dugaan Jitiansing, mereka yakin. Jadi, Kaisar Naga Jinyuan membawa kembali sekelompok dewa dari luar wilayah. Karena dia telah membawa orang-orang dari wilayah bintang lain, pasti ada lebih dari lusinan raja dewa, dan pasti ada sejumlah besar dewa. Raja Tuan. Jitiansing sedikit menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, artinya, kekuatan Kaisar Naga Jinyuan saat ini cukup untuk menghancurkan Liga Wanyau, jadi kita harus berhati-hati. Huxinyu memikirkan sesuatu, dan kemudian mulai mengingatkannya, Tuan kecil, kemarin, mata-mata dibawa Ao Jinying mendapat kabar bahwa seseorang secara diam-diam menyebarkan berita kembalinya Kaisar Naga Jinyuan. Meskipun, dalam setahun terakhir, rumor ini telah disampaikan berkali-kali. Namun kali ini, beritanya tampaknya benar. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata, lanjutkan. Huxinyu terus menganalisis, meskipun kekuatan di daratan dan orang-orang kuat Raja Dewa telah mendengar terlalu banyak berita serupa, mereka sudah mati rasa. Saat ini, berita tersebut belum menyebar, dan banyak orang tidak percaya. Itu. Namun, berita itu pada akhirnya akan menyebar, dan aliansi akan mengecilkan pertahanannya dan memperkuat kewaspadaannya. Perubahan ini akan mengkonfirmasi berita tersebut. Pada saat itu, tenang saja sumber dari daratan, arus bawah akan melonjak. Saya perkirakan banyak dari bagian lama gua misterius akan siap untuk bergerak, dan bahkan mengambil inisiatif untuk beralih ke Kaisar Naga Jinyuan. Apakah menurut Anda kita harus memantau para master domain dan kekuatan kelas satu itu? Jika mereka berubah, bunuh mereka terlebih dahulu. Ji. Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, situasi ini tidak dapat dihindari. Sekarang kita harus memusatkan upaya kita untuk menghadapi serangan balik Kaisar Naga Jinyuan, dan kita tidak dapat menugaskan orang untuk melakukan ini. Tidak peduli bagaimana caranya situasi berubah, tidak peduli seberapa besar arus bawah melonjak, selama kita membunuh Kaisar Naga Jinyuan, semua turbulensi akan meredah. Tapi dengan cara ini, situasi kita terlalu pasif. Inisiatif ini ada di tangan Kaisar Jinyuan. Kami tidak tahu kapan dia akan melawan dan bagaimana menyerang. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya, mengetukkan jarinya ke meja dan berkata, jadi, kita hanya punya satu cara untuk mengambil inisiatif. Itulah selidiki keberadaan Kaisar Naga Jinyuan. Hanya ketika kita tahu di mana dia berada, barulah kita bisa mengambil inisiatif. Bahkan setelah aliansi penguasa Luo kembali, kita bisa membunuh Kaisar Naga Jinyuan. Setelah pembunuhan berhasil, Liga akan menang dengan mudah tanpa harus bertarung melawan yang kuat. 3817. Seperti yang diharapkan Ji Tian Xing dan Hu Xinyu. Pada awalnya, tidak ada yang percaya berita bahwa Kaisar Naga Jinyuan telah kembali dari daratan Xinyuan. Namun, berita yang tersebar semakin luas, dan lebih realistis, digambarkan dengan gamblang. Selain itu, sederet aksi Liga Wanyau juga dikenal dunia. Dengan adanya konfirmasi timbal balik atas kedua jenis berita tersebut, sebagian besar orang dan orang kuat percaya bahwa Kaisar Naga Jinyuan telah kembali. Akibatnya, daratan bintang yang sulit ditenangkan kembali menjadi ramai dan berisik. Di permukaan diskusi tanpa akhir, secara diam-diam tak terhitung banyaknya kekuatan dan orang kuat yang siap bergerak, situasinya menjadi genting. Semua orang bijak tahu bahwa ini adalah pesan yang sengaja dikeluarkan oleh orang-orang di bawah komando Kaisar Longdi dari Jinyuan, dan menggunakan beberapa cara untuk menyebarkannya lebih luas. Bagaimanapun, prestise Kaisar Naga Jinyuan di benua ini telah mengakar kuat dan memiliki prestise tertinggi. Dan situasi saat ini adalah yang paling menguntungkan bagi Kaisar Naga Jinyuan. Hanya saja Kaisar Naga Jinyuan tidak pernah muncul dan tidak mengungkapkan keberadaan spesifiknya. Jika dia muncul di depan umum di suatu tempat, dia pasti akan mengikutinya. Seluruh benua Jinyuan berada dalam kekacauan, dan pertempuran menentukan antara Suan Ji Dong Tian dan Liga Wanyao sudah dekat. Bagian paling utara dari daratan, Gua Jiuk Suan, tetap damai dan tenang seperti biasanya. Seolah-olah semua urusan duniawi di dunia tidak ada hubungannya dengan kewarga negaraan Jinpeng. Sejak setahun yang lalu, Jinpeng Laozu membawa Pengfei kembali ke Gua Jiuk Suan, pintu masuk Gua ditutup. Selama tahun ini, pintu masuk ke Dong Tian tidak pernah dibuka lagi, dan tidak ada yang masuk atau keluar. Sejak saat itu, Nenek Mojang Jinpeng telah meramalkan masa depan dan meramalkan akan terjadi lebih banyak turbulensi dan bencana dalam waktu dekat. Yang bisa dia dan orang-orang Jinpeng melakukan adalah menjauhinya. Perubahan dunia dan pergantian penguasa dan monarki semuanya ditentukan oleh surga. Tidak ada seorangpun yang bisa kuat selamanya, tidak ada kekuasaan kerajaan yang bisa berdiri kokoh. Pada zaman dahulu, orang Jinpeng telah dikalahkan oleh hukum surga. Tentu saja, mereka telah menyadari kenyataan dan sejujurnya tidak aktif. Hanya dengan cara ini mereka dapat tetap aman dan sehat. Kali ini, tidak peduli Gua Suanjitian Sheng atau Liga Wanyao, Jinpeng masih stabil seperti Gunung Tai. Saat ini, kedalaman Gua Jiuk Suan. Ada puncak terpencil setinggi 3000 Zhang, berdiri di tepi Gua, berdiri di tengah angin. Di puncak-puncak terpencil ada tiga pondok, sebuah pohon kuno dengan daun kuning layu. Angin dingin bertiup, beberapa daun mati di pohon-pohon kuno layu satu persatu, menari-nari di tanah. Di bawah pohon-pohon tua, ada lempengan batu besar dengan radius 10 Zhang di atas tanah. Piring batunya berbentuk persegi, dengan garis-garis bersilangan membentuk papan catur besar. Seorang pemuda tampan berkebangsaan Jinpeng, mengenakan jubah putih, sedang duduk bersila di tengah papan catur sambil memejamkan mata dan melatih keahliannya. Papan catur bersinar dengan cahaya geokristal, dan garis bersilangan juga bersinar dengan cahaya ilahi warna-warni, memancarkan nafas suci dari kombinasi langit dan bumi. Di tepi papan catur, seorang lelaki tua dengan rambut emas, tingginya hampir 10 kaki, berdiri dengan kedua tangan dan memandangi tebing di sisi puncak yang sunyi. Pengfei adalah pemuda yang ada di seluruh dunia dan sedang berlatih dalam pengasingan. Setahun yang lalu, ketika dia meninggalkan Gua Suanji bersama leluhurnya Jinpeng, dia bertanya apakah dia akan kembali ke Gua Jiuk Suan bersama atau tinggal bersama Long Tian. Sesuai dengan latihan sebelumnya, Pengfei pasti akan tinggal bersama Long Tian dan tidak mau kembali ke Gua Jiuk Suan. Namun, ketika dia membuka mulut untuk mengatakan jawabannya tanpa sadar, dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya lagi. Saat itu, dia berdiri di puncak gunung Bangau, mengerutkan kening dan diam, berpikir lama. Jinpeng Lao Zhu berdiri di sampingnya, menatapnya dengan tenang, tanpa desakan. Akhirnya, Pengfei berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke Gua Jiuk Suan bersama Jinpeng. Meskipun dia mengikuti Ji Tian Xing selama setahun, dia kebanyakan berlatih di Menara Dewa dan memiliki sedikit kesempatan untuk mengalaminya dengan Ji Tian Xing. Namun pengalaman Ji Tian Xing di tahun itu bisa dikatakan berliku-liku dan aneh. Dan tanggapannya, sesekali kepada Pengfei berkata, membuat Pengfei memiliki perasaan yang beragam. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh Ji Tian Xing, pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya membuat Pengfei bingung, dan alasan mengapa mereka tidak dapat memahaminya secara bertahap terjawab di bawah pengaruh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak berbicara dengan Pengfei, dia juga tidak berkhutbah dan mencerahkannya. Namun, dia menggunakan perkataan dan perbuatannya untuk mempengaruhi pikiran dan konsep Tao Pengfei. Meskipun Pengfei punya perasaan dan membuat keputusan akhir, itu adalah pilihannya sendiri. Cara pengajaran yang tidak terlihat dan demonstratif seperti ini tentu saja merupakan cara yang paling cemerlang dan sangat efektif. Tentu saja cara ini hanya efektif bagi orang cerdas yang memiliki pemahaman tinggi. Kalau kepada orang bodoh, lebih baik diinstruksikan secara langsung. Pengfei adalah orang dengan pikiran yang cerdas dan pemahaman yang tinggi. Alasan mengapa dia memutuskan untuk kembali ke Gua Jiuxuan adalah karena dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan hanya setelah dia menenangkan pikirannya. Pikiran Tao nya tidak lagi kacau dan kacau, tetapi menjadi jernih dan tegas. Dalam hal ini, tidak ada manfaat besar untuk tetap berada di sisi Ji Tian Xing. Lebih baik kembali ke Gua Jiuxuan, mencerna wawasan dan manfaat yang diperoleh di tahun ini, dan mengambil kesempatan untuk menerobos alam ilahi. Atas keputusan Pengfei, Jin Peng Laozu tentu saja menyatakan dukungannya. Sebab, lelaki tua yang sangat dihormati dan bijaksana ini, saat pertama kali melihat Pengfei, ia menyadari perubahan pada Pengfei. Karena Pengfei ingin memahaminya, itu membuktikan bahwa dia telah menemukan jawabannya dan memahami arahnya. Ini tentu merupakan hal yang baik. Melihat cicitnya telah dewasa dan akan memasuki alam Raja Dewa, Jin Peng Laozu bergegas kembali ke Gua Jiuxuan bersama Pengfei tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah dia kembali, dia membawa Pengfei ke puncak-puncak terpencil ini, dan membiarkan Pengfei berlatih di bawah pohon kuno, sehingga dia dapat dengan aman mencapai alam dewa. Pohon purba ini berasal dari zaman dahulu kala. Kelihatannya tua dan dekaden di permukaan, namun nyatanya memiliki efek magis. Namun puncak terpencil ini adalah tempat nenek mo yang lama Jin Peng tutup untuk bercocok tanam. Tanpa izinnya, tidak ada seorangpun yang bisa mendekatinya tanpa izin. Pengfei berlatih dalam pengasingan di sini, dengan bantuan pepohonan kuno dan susunan dewa papan catur, dan dengan perlindungan leluhur Jin Peng, secara alami tempat itu aman dan tidak terganggu. Kini setahun telah berlalu, Pengfei telah mengumpulkan cukup banyak detail dan melakukan semua persiapan. Hanya dua hari yang lalu, dia mulai menyerang Belenggu secara resmi, bersumpah untuk menyeberangi parit alami dan mengubur dirinya di alam Tuhan. Kali ini, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan berhenti menerobos alam dewa. Pada saat yang sama, benua sumber bintang paling selatan, di Laut Cina Selatan yang luas. Pusaran air besar sepanjang ribuan mil telah mengapung di laut sejak zaman kuno, menelan air siang dan malam. Pusaran yang sangat besar dan mengerikan ini, seperti celah di langit dan lautan, selalu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tidak ada yang tahu ke mana arah pusaran itu pada akhirnya. Namun ada sedikit orang berkuasa yang mengetahui bahwa Laut Cina Selatan yang terkenal tersembunyi di pusaran ini. Pintu masuk surga Laut Cina Selatan sangat tersembunyi dan berada di pusaran air yang sangat berbahaya, sehingga orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Namun saat ini, ada manusia naga berjubah emas dan bermah kota Tuhan. Bersama seorang lelaki tua bertanduk, dia melangkah dengan tenang ke dalam pusaran air. 3818. Pintu masuk ke tanah yang diberkati di bawah pusaran air telah lama ditutup oleh susunan dewa, dan tidak ada penjaga yang kuat. Melihat ini, manusia naga mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, di masa lalu, orang-orang paus perang masih setia kepada kaisar, tetapi sekarang mereka telah berubah emosi dan menutup pintu masuk ke tanah yang diberkati. Apa yang dilakukan Long Tian terhadapnya? Raja paus perang. Dia sangat takut sehingga dia takut untuk muncul. Menurut survei yang dilakukan lebih dari sebulan yang lalu, manusia naga kaisar naga jinyuan telah mengetahui proses spesifik penghancuran Gua Suanji. Pada saat kritis-krisis, Raja Zanlong meminta bantuan Jinpeng dan Raja Paus Perang. Namun, Nenek Moyang Jinpeng untuk sementara menolak air dan bersih keras untuk pergi. Raja Paus Perang dikalahkan oleh Long Tian dan melarikan diri kembali ke Laut Cina Selatan. Semua hal ini telah diketahui oleh kaisar naga jinyuan. Dia datang ke sini hari ini untuk melihat sikap spesifik Raja Paus Perang. Jika memungkinkan, dia juga ingin membujuk Raja Paus Perang untuk terus bekerja untuknya, melawan aliansi iblis. Kaisar Lama, bisakah kita masuk? Sistagon tua memandang ke pintu masuk tanah yang diberkati dan membungkuh untuk bertanya. Tentu saja, aku ingin masuk. Aku ingin bertanya kepada Raja Paus Perang apa yang ingin dia lakukan. Kaisar naga jinyuan melemparkan lengan bajunya dengan amarah di wajahnya. Mengorbankan pedang ajaib adalah cara untuk memotong dan membunuh. Arai Dewa Segel di pintu masuk tanah terberkati terpotong tanpa henti dan retakan sering muncul. Ketika lelaki tua bertanduk rusa itu melihat bahwa kaisar naga telah memulai, dia tidak bisa melihatnya. Dia juga menawarkan dua kapak listrik ungu dan menyerang pintu masuk ke tanah yang diberkati. Arai Dewa Segel di pintu masuk surga Laut Cina Selatan didirikan oleh Raja Paus Perang. Karena waktunya masih singkat, tidak ada waktu untuk mengatur Dewa Tingkat Atas Tingkat Raja Arai, jadi susunan Dewa Tingkat Atas Tingkat Raja telah disiapkan. Tapi ini adalah susunan teratas di kelas atas. Dewa biasa tidak bisa memecahkannya. Namun, Kaisar Naga Jinyuan adalah Raja Dewa Puncak. Selain itu, Rusa Patua Bertanduk, Raja dari Sembilan Alam, bagaimana susunan Dewa Segel dapat bertahan. Dalam sepuluh menit, susunan Dewa Segel telah terpotong-potong di seluruh celah dan hampir dipatahkan. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras datang dari barisan besar. Siapa yang berani menyerang surga Laut Cina Selatan kita? Apakah itu membunuhku? Melalui tirai cahaya putih, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Komandan Penjaga yang menjaga pintu masuk dan keluar tanah yang diberkati sedang mengaum dengan ganas. Komandan Penjaga adalah Raja Dewa berikutnya, dan ada ratusan penjaga paus perang di Kerajaan Dewa. Semuanya dipersenjatai dengan pedang, senjata, pedang dan tombak. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Wajah Kaisar Naga Jinyuan menjadi semakin suram dan tidak menjawab. Dia mempercepat kecepatannya untuk memotong susunan Segel-Segel. Komandan Penjaga menjadi semakin marah dan bahkan mulai mengutuk. Sepuluh menit kemudian, dengan bunyi, klik, susunan Segel akhirnya rusak. Sebuah celah selebar lebih dari 10 meter muncul, dan Kaisar Naga Jinyuan dan lelaki tua bertanduk rusak menyerbu ke tanah terberkati di Laut Cina Selatan. Sua. Ratusan penjaga sangat marah. Mereka tiba-tiba melihat dua orang penyusup menerobos masuk. Mereka langsung bunuh diri dan melancarkan pengepungan tanpa perintah komandan. Ini adalah reaksi naluriah para penjaga, dan tidak ada hubungannya dengan identitas pengunjung. Melihat sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib, cahaya pisau dan cahaya pedang akan menenggelamkan lelaki tua bertanduk rusak dan Kaisar Naga Jinyuan. Namun Kaisar Naga Jinyuan tampak acuh-ta'acuh dan mengabaikan banyak penjaga. Matanya dingin dan memandang ke kedalaman tanah yang diberkati. Namun, lelaki tua bertanduk rusak itu melangkah keluar selangkah demi selangkah dan menghalangi di depan Kaisar Naga Jinyuan, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang tak ada habisnya, seperti matahari yang terik. Suara. Keras meledak, bayangan pedang dan seni dewa di seluruh langit, dihancurkan oleh Jin Guangxen. Dampak dahsyat dan tak tertandingi dari komandan penjaga dan ratusan penjaga, semuanya terguncang berkeping-keping dan terbang keluar. Stagon tua itu penyanyang. Para penjaga terluka parah dan muntah darah, tetapi tidak ada yang mati. Meskipun para penjaga ini menyinggung Kaisar Naga, bahkan jika dia membunuh para penjaga di tempat, tidak ada salahnya. Namun, penguasa tanah yang diberkati ini adalah dewa puncak yang kuat dan mungkin menjadi asisten Kaisar Naga. Tentu saja, lelaki tua bertanduk itu tidak akan membunuh dengan mudah, agar tidak bermusuhan satu sama lain. Mata Kaisar Naga Jinyuan dengan dingin menyapu para penjaga yang tersebar dan dengan suara yang mendominasi dan bermartabat, dia berkata, biarkan Raja Paus Perang keluar menemui Kaisar. Meskipun, beberapa penjaga yang cerdas menebak identitas Kaisar Naga Jinyuan. Namun banyak penjaga yang marah dan dibutakan oleh amarah. Mereka, meraung, berjuang untuk bangkit, dan mengayunkan pedang ke sekeliling Kaisar Naga Jinyuan. Sudah terlambat untuk menghentikan orang setelah kembali menjadi penjaga dan panglima Tuhan. Melihat ini, wajah Kaisar Naga menjadi semakin suram. Tetapi pada saat ini, ada cahaya ilahi di langit yang jauh dan terdengar suara gemuruh yang husuk. Hentikan. Raungannya, seperti sambaran petir, membuat banyak penjaga gemetar dan secara naluriah menunjukkan rasa takut. Pada saat yang sama, ada cahaya kemasan terang di langit, menutupi banyak penjaga. Suara, bang-bang-bang, terdengar. Serangan sihir dari banyak penjaga diblokir oleh perisai emas. Para penjaga kembali sadar dan tidak berani melakukan apapun lagi. Mereka semua diam di tempat yang sama dan menyaksikan cahaya datang dengan cepat. Wah! Cahaya ilahi itu begitu cepat hingga mendekat dalam sekejap mata dan mendarat di lapangan. Keluar dari tempat dudukku. Pria itu sebesar gunung, dengan mulut besar rata di wajahnya yang lebar dan bau khas manusia laut. Itu Raja Paus. Mendengar perintah Raja Paus Perang, komandan penjaga membungkuk dan pergi bersama hampir seratus penjaga. Hanya Raja Paus Perang, Kaisar Naga Jinyuan, dan lelaki tua tanduk yang tersisa di lapangan. Mereka segera kembali diam. Ketika penjaga suku Paus mundur puluhan ribu mil jauhnya, Raja Paus Pertempuran memandang Kaisar Naga Jinyuan dan memberi hormat dengan permintaan maaf sudah terlambat bagi orang-orang untuk menyinggung Kaisar Naga. Mohon maafkan Naga Kaisar. Alih-alih menyebutkan invasi Kaisar Naga Jinyuan malah meminta maaf secara sederhana. Melihat sikapnya, mata suram Kaisar Naga Jinyuan melembut. Dia menatap Raja Paus Perang sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Raja Paus Perang dipaksa oleh generasi muda untuk memblokade tanah yang diberkati dan tidak pernah muncul lagi. Sebelumnya Kaisar mengira kamu telah terluka parah sejak lama, Tian, dan kamu harus yakin. Sekarang rasanya aneh kalau kamu tidak terluka sama sekali. Di awal perang, Raja Paus bertarung dengan Jitian Xing, dan dia benar-benar terluka. Namun selama setahun terakhir, Raja Paus tersebut telah sembuh, dan sekarang dia terlihat aman dan sehat. Raja Paus Perang mendengar bahwa nada suara Kaisar Naga Jinyuan tidak bagus. Dia tahu bahwa Kaisar Naga mencurigainya berkolusi dengan Long Tian, jadi dia menugaskan seorang guru untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Tanpa ragu-ragu, dia membungkuk dan menjelaskan, Kaisar Naga, satu tahun yang lalu, bawahannya bertarung dengan Long Tian, dan mereka benar-benar menderita banyak luka. Tahun ini, memang benar dia berada di pintu tertutup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Para tetua, pelindung Dharma, dan diaken klan kami dapat bersaksi tentang ini. Haha tidak, saya bersedia mempercayai Anda. Kaisar Naga Jinyuan melambaikan tangannya dan mencibir dua kali. 3.819. Masih mau mempercayaimu? Enam kata ini membuat mata Raja Paus Perang bersinar. Tentu saja, dia tahu bahwa ada banyak informasi dan sedikit ancaman dalam perkataan Kaisar Jinyuan. Meskipun demikian, postur arogan Kaisar Naga Jinyuan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tetap tenang dan penuh hormat. Kaisar Naga Jinyuan tidak berbicara omong kosong padanya. Dia berkata terus terang, Kaisar ini datang menemui Anda secara langsung kali ini. Anda harus tahu alasannya. Raja Paus Perang tidak berpura-pura bodoh. Dia sangat jujur. Dia membungkuk dan memberi hormat dalam perang setahun yang lalu, bawahannya gagal memblokir aliansi iblis dan menjaga gua misterius. Ini benar-benar kelalaian bawahan saya. Mari mengecewakan Mahkota Kaisar Naga. Tolong hukum saya atas kejahatan Mahkota turun. Tapi kekuatan Longtian terlalu kuat. Bawahannya bukanlah lawannya. Mereka benar-benar tidak berdaya. Ngomong-ngomong, leluhur Jin Penglah yang lolos dari pertempuran. Benar-benar tidak sopan. Pada saat yang sama, Raja Perang Paus mengakui kesalahannya, tetapi dia melemparkan pot itu ke Jin Penglao Zu untuk mengalihkan kemarahan Kaisar Naga Jinyuan. Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, hubungan leluhur Jin Peng akan diselesaikan ketika Kaisar menghancurkan aliansi iblis. Namun, dia tidak pernah peduli dengan dunia dan tidak setia kepada Kaisar. Bahkan jika dia menghindarinya, itu tidak akan melampaui harapan Kaisar. Meskipun Kaisar marah, dia bukannya tidak masuk akal. Raja Paus Perang menyadari bahwa akan sangat sulit untuk menyingkirkan urusan hari ini jika dia tidak membuang pot itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Seperti yang diharapkan, Kaisar Jinyuan tidak mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya, dan kemudian berkata, karena Kaisar telah kembali, tentu saja dia akan memanggil pasukannya untuk menghancurkan Liga Wanyao sepenuhnya dan membalas dendamnya. Anda datang untuk membantu saya, dan saya akan mengingat kontribusi Anda setelah menenangkan Liga Wanyao di masa depan. Mengandalkan Identitasnya sendiri, Kaisar Naga Jinyuan menganggap Raja Paus Perang sebagai bawahannya. Meskipun dia meminta bantuan Raja Paus, kata-katanya keluar dengan nada perintah. Raja Paus Perang hanya bisa tersenyum pahit, dan membungkuk dalam-dalam. Dia berkata dengan suara tak berdaya, maafkan saya atas kegagalan Anda mematuhi perintah saya. Untuk jawaban ini, Jinyuan Longdi tidak terkejut, dan dia bersiap untuk itu. Dia menatap Raja Paus tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara dingin, mengapa? Beri Ben alasan. Ini, Raja Paus Pertempuran tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya berubah dan matanya penuh keraguan dan perjuangan. Dari dalam hatinya sendiri, dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, itu memalukan. Namun, Kaisar Naga Jinyuan bukanlah orang biasa. Tidak peduli alasan apa yang dia buat, sangat sulit untuk menipu Kaisar Naga Jinyuan. Apalagi saat ini, Kaisar Naga Jinyuan tidak mendesaknya. Dia hanya menatapnya seperti pedang, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menakjubkan. Mata tajam itu, sepertinya mampu melihat menembus Raja Paus Perang. Raja Paus Perang ragu-ragu dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Kaisar Naga Jinyuan adalah penguasa daratan, Raja Dewa Puncak, bahkan jika dikatakan kepadanya, itu tidak memalukan. Selain itu, dia tidak boleh berbicara dengan orang dimanapun. Di bawah mahkota Kaisar Naga, sejujurnya, bawahannya bertarung dengan Long Tian, tetapi mereka dikalahkan olehnya. Di bawah paksaannya, mereka mengambil sumpah surga, dan kemudian mereka mampu melepaskan diri dari kesulitan. Raja Paus menceritakan rahasia memalukan itu, dia merasa lega. Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan keningnya dengan keras, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Setelah merenung sejenak, dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kekuatan Long Tian benar-benar kuat. Kaisar Naga Jinyuan menganggup dan menjelaskan, dia membunuh Tau Yongsheng dari klan Taoti dan menangkap jam primitif yang kacau. Jadi begitu, Kaisar Naga Jinyuan tiba-tiba menyadari. Dia sangat jelas bahwa ada kesenjangan besar antara Dewa Puncak dengan artefak tingkat raja dan Raja Dewa Puncak tanpa artefak tingkat raja. Oleh karena itu, sumpah surga yang Long Tian paksakan padamu adalah menjauhinya dan tidak berurusan dengan dia dan aliansi wanyau. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia menganggup dan berkata, Kaisar Naga itu bijaksana dan bijaksana, memang demikian. Ham, dugaan Kaisar Naga Jinyuan yang sangat kejam terbukti. Dia merasa dadanya dipenuhi amarah dan wajahnya hitam. Raja Paus Perang mengatakan yang sebenarnya, dan sikapnya menjadi semakin murah hati. Dalam pikirannya, tidak peduli seberapa sombongnya Kaisar Naga Jinyuan, dia seharusnya mundur dari kesulitan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah hening beberapa saat, Kaisar masih menolak untuk menyerah dan berkata, apa jalan surga itu? Apakah itu ada atau tidak? Tidak ada yang yakin. Sumpah surga lebih ilusi. Bagaimana Anda bisa terjebak sebagai Raja Para Dewa Tertinggi? Jika Anda percaya pada sumpah omong kosong apapun, itu mengikat diri sendiri. Dia berpikir dalam hati, lagi pula, yang bersumpah bukanlah kamu. Jika kamu melanggar sumpah, bukan kamu yang dihukum oleh surga. Kamu hanya berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Raja Naga, dia hanya bisa menjelaskan kebenarannya. Di bawah penjelasannya yang berulang-ulang, Kaisar Longdi dari Jinyuan hanya bisa menyerah. Karena sikap Raja Paus pertempuran tegas, Kaisar Naga Jinyuan tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi dengan amarah di wajahnya. Kedua belah pihak berpisah dengan tidak senang, tetapi Raja Paus perang tetap bersikap hormat dan dikirim keluar Laut Cina Selatan sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Kaisar Naga Jinyuan dan lelaki tua bertanduk rusak meninggalkan tanah terberkati di Laut Cina Selatan dan melintasi permukaan laut yang luas untuk menuju ke utara. Melihat kemarahan Kaisar Naga yang tersisa belum berakhir, lelaki tua bertanduk itu menasihatinya, tolong tenang, meskipun Raja Paus perang tidak dapat melayanimu karena batasan sumpah surga. Namun sikapnya tetap hormat, dan dia tetap mengingat identitasnya, tanpa melangkahi dan tidak menghormati. Ngomong-ngomong, bagaimanapun juga, itu adalah pikirannya yang sederhana dan tidak cukup kuat sehingga dia jatuh ke dalam perangkap Longtian. Jika kamu begitu marah padanya, atau bahkan tidak lagi percayalah padanya, kamu akan kehilangan banyak bantuan. Setelah Liga Wanyau berakhir, kamu masih bisa mengendalikannya. Tanpa menunggu lelaki tua bertanduk rusa itu selesai, Kaisar Naga Jinyuan mencibir, yaitu, untuk berurusan dengan Liga Wanyau, dia dapat memiliki nilai pemanfaatan. Setelah Kaisar membasmi aliansi iblis, apa lagi yang bisa dia lakukan dengannya? Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Jinyuan telah menyerahkan Raja Paus Pertempuran, dan menulis akun ini. Setelah Liga Wanyau berakhir, dia pasti akan menyelesaikan masalah setelah kejatuhannya dan menemukan beberapa cara untuk menekan dan melenyapkan Raja Paus Perang. Lelaki tua bertanduk itu berpikir dengan hati-hati dan merasa takut. Dia takut untuk mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan Laut Cina Selatan dan kembali ke daratan Jinyuan. Pada saat ini, sebuah pesan keluar dari langit dan jatuh di depan lelaki tua bertanduk rusa itu. Orang tua bertanduk rusa mengambil slip diok untuk memeriksa berita, dan segera menunjukkan secercah kegembiraan, dan melaporkan ke Longdi Hui di Jinyuan, Selamat, Yang Mulia, berita kembalinya dan balas dendam Anda telah menyebar ke seluruh daratan di beberapa hari terakhir, yang telah menggugah antusiasme masyarakat awam dan menarik perhatian publik, dalam Tiga hari terakhir, lebih dari selusin kekuatan telah menghubungi kami untuk menawarkan kesetiaan kepada Yang Mulia dan membantu Yang Mulia memberantas Liga Wanyau. Setelah penyelidikan dan pemilihan beberapa dewa, kami akhirnya menentukan sembilan kekuatan yang dapat kami gunakan. Tentu saja, yang baik dan yang buruk bercampur di antara lebih dari selusin kekuatan yang berlindung di Kaisar Naga Jinyuan. Mereka yang terlalu lemah tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Kaisar Naga Jinyuan. Ada dewa yang kuat atau dewa yang kuat. Sejumlah besar dewa superior yang dapat digunakan oleh Kaisar Naga Jinyuan. Hanya dengan menyerap sembilan kekuatan, Kaisar Naga Jinyuan akan menambah seribu elit lagi. Setelah mendengarkan laporan lelaki tua tanduk rusa, alis Kaisar Naga Jinyuan terbuka. Melihat ke langit di utara, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, kirim perintah kepada mereka, kumpulkan orang-orang kita secara diam-diam, dan tunggu Kaisar kita bertemu di daerah Qian Feng. Seharusnya tidak terlambat. Paling lambat dalam sepuluh hari, Kaisar akan mengunjungi kota Wanyau dan menghancurkan Liga Wanyau. 3820 Dalam beberapa hari terakhir, situasi di daratan Xinyuan menjadi semakin bergejolak, dan hati orang-orang mendidih. Hampir semua kekuatan dan kerajaan mengetahui bahwa Kaisar Naga akan kembali dan akan berperang melawan aliansi iblis. Kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang, jadi mereka hanya bisa mendiskusikannya dengan hangat dan mendukung semangat Kaisar Naga Jinyuan. Namun, ada juga beberapa orang dan kekuatan kuat yang diam-diam menghubungi Raja Dewa di bawah Kaisar Naga Jinyuan dan ingin beralih ke Kaisar Naga Jinyuan. Semua orang pintar, itu tahu bahwa tuan-tua dan orang kuat Suan Jidong Tian tewas dalam perang setahun yang lalu. Sekarang, Kaisar Naga Jinyuan sedang dalam masa mempekerjakan orang. Jika dia bisa mengikuti Kaisar Naga Jinyuan untuk menghancurkan Liga Wanyau dan meraih prestasi besar, dia pasti bisa menjadi pejabat di masa depan. Oleh karena itu, banyak orang kuat dan berkuasa yang ingin bergabung dengan Kaisar Naga Jinyuan seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Namun, Kaisar Naga Jinyuan tidak muncul di depan umum, dan keberadaannya terlalu rahasia untuk dihubungi oleh orang biasa. Jika dia muncul di depan umum di suatu tempat, dia benar-benar akan mengadakan acara akbar untuk menyemangati dan mengumpulkan pengikut. Di kota Wanyau yang dijaga ketat, banyak jenderal elit yang gugup dan penuh kewaspadaan dan kekhawatiran. Bahkan jika ada generasi pemimpin aliansi yang duduk di kota, menyusun strategi, mereka telah menyebarkan jaringannya. Namun dalam menghadapi Kaisar Naga Jinyuan yang dapat melancarkan serangan balik kapan saja, orang-orang masih tidak yakin, penuh kekhawatiran. Kali ini, Direktur Interior akhirnya menghubungi pemimpin lama. Kemudian, sebuah kabar baik yang mengembirakan keluar, yang membuat pikiran para tetua, pemimpin Aula, dan juru mudi yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang. Pemimpin aliansi lama akhirnya kembali ke kota Wanyau. Dengan cara ini, ada dua dewa puncak yang duduk di kota Wanyau, dan aliansi Wanyau stabil. Bahkan jika Kaisar Naga Jinyuan memimpin yang kuat untuk menyerang, dia juga akan mencari kematiannya sendiri. Semua anggota Liga Wanyau berada dalam kondisi pikiran dan pemikiran seperti itu, dan semangat mereka meningkat pesat. Pada saat yang sama, di kota Wanyau, di ruang kerja pemimpin, Jitian Singh, kepala urusan dalam negeri, pelindung Dharma kiri dan kanan serta beberapa tetua berbaris untuk menyambut Raja Dewa Luo yang baru saja kembali. Melihat kembalinya Raja Dewa Luo dengan selamat, semua orang bersemangat, dan batu besar yang tergantung di hati mereka akhirnya jatuh. Raja Luo duduk di kursi di belakang meja, memperhatikan orang-orang memberi hormat, menunjukkan senyuman bahagia. Usai upacara, mereka saling bertukar sapa dan sapa. Kemudian Raja Dewa Luo menunjuk pria yang berdiri di sampingnya dan memperkenalkannya kepada mereka. Inilah Raja dari Lima Dewa Emas. Saya bertemu dengan seorang teman ketika saya berpergian ke luar negeri dan mencari berita. Berkat bantuan Lima Dewa, saya dapat membuat aktivitas saya di luar negeri lancar dan nyaman. Kali ini, Raja Lima Dewa sangat membantu untuk mengungkap misteri Dong Tian. Mari kita bertemu Raja Lima Dewa dan saling mengenal. Segera setelah itu, orang-orang akan bergandengan tangan untuk melawan serangan Suan Ji Dong Tian. Jika mereka terlalu asing satu sama lain, mereka tidak akan bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, Raja Dewa Luo dengan cepat memperkenalkan orang-orang untuk saling mengenal. Mata Ji Tian Xing dan yang lainnya baru saja tertuju pada Lima Raja Emas, dan beberapa orang penasaran untuk melihat pria berkaki tiga itu. Raja dari Lima Dewa juga mengetahui bahwa orang-orang ini adalah orang kepercayaan Raja Dewa Luo. Tanpa menunggu seseorang untuk menyapanya, dia menunjukkan senyuman dan berkata, penguasa aliansi telah menghancurkanku. Jika bukan karena bantuan pemimpin dua kali di langit berbintang di luar negeri, aku akan mati dalam sekejap. Negeri asing, bagaimana aku bisa hidup sampai hari ini? Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengikuti pemimpin dan berbagi kekhawatiran dengannya. Tentu saja, lebih beruntung lagi bagi Jin Wu untuk mengenal kalian semua di sini. Setelah mengatakan itu, Raja Lima Dewa memberi hormat pada Ji Tian Xing dan lainnya. Ji Tian Xing, kepala urusan dalam negeri, pelindung Dharma dan Tetua juga memberi hormat kepada Lima Dewa Emas satu per satu dan memperkenalkan identitas mereka. Kedua belah pihak saling bertukar sapa dan mengobrol lagi, yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Dengan cara ini, rakyat dan raja dari Lima Dewa Emas diketahui. Namun, kapan dia bisa mendapatkan kepercayaan dan persahabatan semua orang tergantung pada penampilannya selanjutnya? Setelah semua salam, kepala bagian dalam dan pelindung Dharma kiri dan kanan melaporkan berita tersebut kepada Raja Dewa Luo secara bergantian, melaporkan pengerahan Liga Wanyao saat ini. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Luo setuju dengannya dan sangat senang mengetahui bahwa Ji Tian Xing telah mengaturnya. Setelah membicarakan bisnis tersebut, Ji Tian Xing mulai bertanya, awalnya, Anda seharusnya sudah kembali ke kota Wanyao beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa menghilang selama beberapa hari? Apa yang terjadi? Ji Tian Xing tidak hanya bingung dengan masalah ini, tetapi kepala urusan dalam negeri, pelindung Dharma, dan sesepu juga memandangnya dengan pertanyaan yang sama. Dewa Raja Luo berkata sambil tersenyum, Tuan kecil, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Alasan mengapa saya menghilang selama beberapa hari adalah karena saya pergi ke suatu tempat khusus dan bertemu dengan pria kuat dengan identitas khusus. Semua. Orang masih merasa bingung, tetapi Ji Tian Xing menebak maksudnya dan bertanya, apakah kamu pergi mencari bala bantuan yang kuat? Ya. Raja Dewa Luo san mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya bertemu orang kuat itu dan berbicara dengannya. Tentang yang lama, dan memintanya untuk membantu. Dia setuju, meskipun dia tidak kembali bersamaku, dia akan membantu pada waktu yang tepat. Manager umum interior tertegun sejenak dan bertanya, Pemimpin, apakah itu kuat yang kamu sebutkan adalah Raja Dewa Puncak? Tentu saja Raja Dewa Luo tidak ragu untuk mengangguk. Kepala bagian dalam, pelindung Dharma kiri dan kanan, dan beberapa tetua semuanya menunjukkan kegembiraan mereka dan bertepuk tangan satu demi satu. Hebat, ada Raja Tertinggi lainnya yang membantu kita, sehingga kita memiliki tiga Dewa Terkuat. Hahaha kita memiliki tiga Dewa Tertinggi. Kaisar Naga Jinyuan sudah mati kali ini. Sebelumnya, kami khawatir tentang serangan balik awal Kaisar Naga Jinyuan. Sekarang saya berharap dia mati lebih awal. Selama kita bisa membunuh Kaisar Naga Jinyuan, Liga kita akan mampu mengendalikan benua sumber bintang dan letakkan fondasi untuk semua generasi. Pemimpin aliansi itu kuat dan yang mudah bijaksana. Semua iblis akan menang. Semua orang penuh percaya diri dan bersorak penuh emosi. Mereka sangat ingin segera bertarung dengan Kaisar Naga Jinyuan. Namun Jitiansing berpikir lebih dari yang lain. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan diam-diam masih menebak-nebak identitas Raja Dewa Puncak. Dia menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara dan bertanya kepada Raja Dewa Luo, suami ular, Raja Dewa Puncak yang Anda sebutkan adalah teman tuannya pada saat itu. Raja tidak menyembunyikannya dan mengangguk sambil tersenyum. Jitiansing bertanya lagi, karena dia adalah Raja Dewa Puncak, dia pasti bukan orang dari benua sumber bintang. Apakah itu kakak naga merah dari benua naga merah, atau Kaisar Naga Suci dari benua naga suci? Atau Bajingan Tua di benua naga hitam? Jitiansing sangat jelas bahwa ada lima Kaisar Naga tertinggi di Kerajaan Naga, selain Kaisar Naga Emas dari benua Singyuan, hubungan antara Tuan Fengtian dan tiga Kaisar Naga lainnya sangat kuat. Harmonis. Sebagai satu-satunya murid Kaisar Naga Fengtian, dia tidak asing dengan tiga Kaisar Naga. Penguasa benua naga merah, Kaisar Naga Merah, memiliki suasana hati yang sama dengannya, memujanya, dan merawatnya dengan baik. Dia, Bajingan Tua di benua naga hitam memiliki hubungan terbaik dengan Kaisar Fengtian Long. Adapun Kaisar Naga Suci di benua naga suci, meskipun dia dan Longtian hanyalah teman seorang pria terhormat, mereka mungkin juga membaca cinta dan bantuan lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!